Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Platform pertempuran berdengung tidak mampu menahan tekanan Laut Abadi Zifu. Para murid merasa ngeri ketika mereka melihatnya, mengetahui bahwa energi abadi ungu begitu menakutkan sehingga bahkan Dewi Huasan pun takut akan hal itu. Di masa lalu, mereka telah terluka parah oleh energi abadi ungu dalam pertempuran. Laut abadi ungu adalah sangat menakutkan, dan kecerobohan sekecil apapun saja tidak cukup, mereka akan hancur menjadi abu terbang dan jiwa mereka akan tersebar. Laut peri ungu bergulung, dan Ye Chen tidak lagi terlihat oleh penonton. Di Laut Abadi, Ye Chen berdiri dengan anggun, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dan darah telah dimusnahkan sepenuhnya. Energi abadi Zifu begitu kuat sehingga seperti gunung tai yang menekan di atasnya. Setiap jejaknya dapat dihancurkan menjadi orang suci, bakat bawaan dari tubuh abadi Zifu Daoki bukanlah lelucon. Secara alami, dia tidak takut. Dia berjalan perlahan di Laut Abadi, seperti berjalan-jalan di halaman yang santai, dan merasakan misteri energi abadi ini. Sungguh luar biasa. Tidak mengherankan jika di surga, Ye Fan sangat parah. Terluka lebih dari sekali. Tubuh abadi Zifu kesombongannya tidak salah. Jadi dia ditekan, para murid sejati terkejut. 80 persen energi abadi Zifu terlalu ganas. Banyak tetua menyentuh dagu mereka dan ingin mengintip Laut Abadi Zifu, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Taoki bawaan memiliki penutup bawaannya sendiri. Beraninya kamu menggunakan energi abadi dari rumah ungu melawan orang suci yang baru dipromosikan? Seorang murid kultifasi laki-laki mengerutkan bibirnya dan berkata, meskipun kekuatan tempurnya tidak sebaik putra Dewa Huasan, dia tidak bahagia. Melihatnya sebagai pencuri, putra Dewa Huasan mencibir dengan rasa jijik di matanya. Dia tidak ingin menggunakan energi abadi Zifu, tetapi demi wajahnya, dia tidak punya pilihan selain tidak tahu malu. Energi abadi Zifu adalah sudah keluar, dan tidak masuk akal jika tidak menang. Sayangnya postur soknya masih kurang bagus. Saat semua orang menyaksikan, Auman Naga tiba-tiba datang dari Zifuksian. Kemudian, Naga Dewa Emas melompat keluar. Tubuh Naga itu kuat dan kuat. Itu adalah bentuk Naga yang diubah oleh Ye Chen menggunakan Tao. Naga Dewa yang mendominasi mengayunkan ekornya ke arah Putra Dewa Gunung Huasan. Kamu, Putra Dewa Huasan mengubah ekspresinya dan menggunakan kekuatan sihir pelindungnya. Tetapi dia masih dibuang. Apa yang disebut perlindungan itu rapuh di bawah pengaruh Naga Ilahi Ye Chen. Apakah itu benar-benar rusak? Chang Chang gempar dan tidak dapat mempercayainya. Semua orang tahu betapa menakutkannya energi abadi Zifu, tetapi gagal menekan Ye Chen. Sebaliknya, ia menerobos dan memberikan Putra Tuhan Huasan merupakan pukulan berat. Jangan lupa, dia memiliki Dao Jing dan Di Yun, kata seorang tetua sambil tersenyum. Kitab Suci Tao dan Kaisar Yun ada bersama kita, Taibai terbatuk-batuk. Kata-kata ini membuat semua orang melihat ke samping. Ketika mereka melihat Ye Chen lagi, ada sedikit kengerian di mata mereka. Dengan bantuan Wu Dao Jing dan Di Yun, mereka mampu menerobos laut abadi Zifu. Tiga gerakan telabir lalu, ayo kita lakukan perpecahan. Itu adalah murid kultifasi laki-laki lagi, dengan riang. Meskipun suaranya kecil, itu seperti guntur di telinga Putra Dewa Huasan. Memang setelah tiga jurus, ia gagal mengalahkan Ye Chen, seperti ditampar dua kali, wajahnya terbakar. Bagaimana ia bisa menahannya padahal ia sudah begitu unggul? Mengaum! Diiringi dengan auman naga, ia juga menjelma menjadi wujud naga dan membubung ke langit. Mata naganya yang besar sudah berlumuran darah, dan diwarnai merah tua, mengukir tampilan yang garang. Pada saat yang sama, semua penonton mengangkat kepala dan memandang ke arah Chang Miao. Dua naga dewa, satu emas dan satu ungu, bertarung dengan sekuat tenaga. Langit hancur dan runtuh inci demi inci, dan auman naga pun terdengar. Seperti Guntur. Guo sangat kuat. Dewi Huasan sedikit mengernyit dan memandang Ye Chen dengan cara yang berbeda. Anda harus tahu bahwa Putra Dewa Huasan adalah seorang kaisar semu, dan bahkan energi abadi dari rumah Zi telah dilepaskan, tetapi dia gagal untuk menekan Ye Chen. Dalam arti tertentu, Putra Huasan telah hilang. Namun, dia tidak tahu bahwa Ye Chen tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia menggunakan kondisi puncaknya, Putra Dewa Huasan pasti sudah dikalahkan. Jika Ye Chen ingin menghancurkannya, mengapa dia membutuhkan tiga putaran? Alasan kenapa dia menyembunyikan kekuatannya seperti ini adalah untuk membuka jalan menuju surga. Terlalu menakutkan dan membuat orang waspada. Dia tidak ingin diawasi orang sepanjang hari. Lebih baik memperlakukannya sebagai kecap siapa yang punya waktu luang. Sungguh menyakitkan menatap roh batu kecil sepanjang hari. Mengaum, mengaum. Raungan naga begitu kuat hingga bergema di seluruh dunia. Gendang telinga para murid yang lemah begitu terkejut hingga berlumuran darah. Banyak dari mereka yang pusing dan tidak bisa diam. Pertempuran itu terlalu bergejolak. Tuan Huasan memejamkan mata dan terus membuat teh. Orang yang dia maksud adalah Putra Dewa Huasan, dia telah dikalahkan oleh Ye Chen dalam hal karakter, kekuatan bertarung, dan bakat. Kakak senior sangat menghargai Xiao Si Tu, yang jelas mendorongnya ke garis depan. Peri Huasan duduk, orang-orang tua itu tidak akan menyetujui promosi Ye Chen. Saya bosan dengan perselisihan antar faksi di Huasan, tapi kali ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantunya naik ke kekuasaan. Guru Huasan berkata dengan tenang, jika kita benar-benar menyerahkan Huasan kepada Putra Tuhan, dalam waktu seratus tahun, Huasan akan menjadi pengikut surga. Di sini, sungguh menakjubkan, adik perempuan harus mengetahuinya. Lebih dari 60 persen tetua dekat dengan pengadilan surgawi. Kakak perempuan junior memahami tekanan dari kakak laki-laki senior. Saya berharap si kecil dengan dukungan kakak laki-laki senior akan mampu menekan penampilan Huasan dalam dirinya. Tahun baru, dia bisa melakukannya, Tuhan Huasan tersenyum. Secara tidak sengaja, dia mendapatkan keyakinan yang kuat pada roh batu kecil itu. Itu akan menjadi keyakinan yang kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat keduanya berbicara, gemuruh ke arah Feng Tiantai menjadi semakin kuat. Melihat dari kejauhan, Ye Chen dan Putra Dewa Huasan telah berubah kembali menjadi manusia. Yang satu berdiri di langit barat, yang lain berdiri di kehampaan timur, dan kemudian mereka menggunakan sihir mereka untuk bertarung satu sama lain, mengejutkan dunia. Kemampuan akting Tuhan Muda Ye tetap luar biasa. Dari awal hingga akhir, dia memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa dia setara dengan Putra Dewa Gunung Huasan. Di sisi lain, Putra Dewa Huasan terlihat jauh lebih ganas. Dia mencoba menangkap Ye Chen berulang kali, tetapi gagal melakukannya. Roh batu di seberangnya hanyalah monster. Sudah 200 ronde? Mengapa kamu semakin kuat saat bertarung? Master di Yuan terlihat aneh. Menilai dari fakta bahwa Ye Chen, bahkan jika dia bertarung untuk 800 ronde lagi, dia akan tetap hidup dan menendang. Sungguh mengejutkanku bahwa dia bisa bertarung dengan sangat baik. Tai Bai Jin Xing mendecakan lidahnya. Dia hanya mendengar Tai Yi memujinya sebelumnya, tapi sekarang dia melihatnya, dia benar-benar mempercayainya. Dia tidak hanya bisa menahan diri untuk tidak dipukul, tapi dia juga bisa bertarung dengan sangat baik. Ada sedikit peluang untuk menang melawan dia, Hua yang memandang Dewi Huasan sambil tersenyum. Saya belum pernah bertarung sebelumnya, jadi saya tidak tahu. Dewi Huasan lebih pendiam. Anda dapat melihat sekilas bahwa dia memiliki kartu truf. Ye Chen dapat bertarung secara setara dengan Putra Dewa Huasan, tapi dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Membunuh Raungan turun ke langit, dan Putra Dewa Huasan sangat marah. Dengan wajah galak, dia mengumpulkan energi abadi Zifu dan membentuk pedang peri ungu, menerobosiin dan yang alam semesta dalam satu gerakan. Semua tetua mengerutkan kening, termasuk peri Huasan dan orang sungguhan. Metode yang digunakan oleh Putra Dewa Huasan berada di luar cakupan diskusi, dia begitu galak dan ganas, dan dia jelas-jelas mencoba membunuh seseorang. Ini sangat memalukan. Mengekspos karakter seperti ini semakin memperkuat tekad Huasan untuk menggantikan Ye Chen. Seorang Putra Dewa yang agung, dia tidak boleh kalah, dan memiliki ide untuk membunuh orang. Jika Huasan diserahkan kepada orang ini, pasti akan tumbang, dia tidak pernah menjadi pemimpin sama sekali, yang punya pikiran dan keberanian. Ye Chen terlihat santai. Meskipun pedang abadi Zifu kuat, pedang itu harus mampu mengenainya. Namun, dia baru saja mengangkat telapak kakinya, dan sebelum jatuh, dia merasakan kekuatan misterius bergejolak di tubuhnya, datangnya secara tidak terduga sehingga mempengaruhi asal-usulnya dan muncrat darah. Engah! Pedang abadi Zifu tiba, dan menembus Changhong dengan pedang, menusuk tubuhnya. Darah yang menyilaukan mengalir seperti hujan, dan tetesannya menyilaukan. Banyak murid perempuan yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata mereka. Dengan pukulan keras, putra Dewa Huasan datang melintasi langit dengan momentum besar dan senyum ganas di wajahnya. Dia tidak siap memberi Ye Chen kesempatan untuk bernapas, dan dia benar-benar memiliki niat membunuh. Dia ingin membunuh Ye Chen dan hindari menimbulkan masalah di masa depan. Terus terang, ya, hanya karena dia takut Ye Chen akan membahayakannya. Ye Chen menstabilkan tubuhnya, mengerutkan kening, dan menemukan sumber kekuatan misterius, itu adalah semacam bencana bagi dirinya sendiri, semacam bencana yang pasti akan terjadi ketika dia maju menjadi orang suci. Itu benar, setelah kesengsaraan, dia bukan lagi keturunan tubuh suci kuno. Ketika dia maju menjadi orang suci, akan ada lima kesengsaraan surga dan kemunduran manusia. Sebelum dia bisa selamat dari kesengsaraan ini, dia mengabaikan ini, tapi dia tidak dapat memahaminya. Mengapa dia terlambat? Dia sudah berada di puncak orang suci dan akan menerobos ke orang suci yang agung. Bagaimana dia masih memiliki plot seperti itu pada saat ini? Mati, putra Dewa Huasan datang untuk membunuhnya, pedangnya tak tertandingi. Dalam sekejap, Ye Chen dengan paksa menekan lima penipu langit dan manusia, bergerak maju, menghindari pedang, dan membalikkan tangannya dengan tangan besar yang menghancurkan prasasti, menjatuhkan putra Dewa Gunung Huasan. Meskipun dia tetap tidak melakukannya gunakan kekuatan penuhnya, telapak tangan ini sudah cukup. Kamu berani membunuhku? Engah! Putra Dewa Huasan memuntahkan darah dan terbang menjauh. Wajahnya menjadi lebih ganas. Dia tidak tahu bagaimana dia menerima tamparan ini. Dia jelas terluka parah, tetapi bagaimana dia bisa menemukan kekuatan untuk melawan? Saya tidak percaya. Tetapi ketika dia mendengar orang ini berteriak dengan marah, dia tiba-tiba membekukan sosoknya, dan cahaya di antara alisnya meledak, itu adalah cermin ajaib, yang merupakan senjata ajaib kelahirannya. Ye Chen hanya mengeluarkan jarum dinghai dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian dengan tongkat. Engah! Senjata kelahirannya hancur berkeping-keping, dan putra Dewa Huasan mengeluarkan darah lagi. Sulit dipercaya bahwa cermin Dewa yang terbuat dari besi Dewa pecah berkeping-keping seperti ini. Senjata kelahirannya terlalu rapuh. Batang besi itu sangat berharga. Terlalu banyak orang yang melihat ke atas dan menatap jarum ilahi dinghai di tangan Ye Chen. Mereka menghancurkan senjata kelahiran yang terbuat dari besi ilahi dengan satu tongkat, yang benar-benar ganas. Rasanya menyenangkan mendapatkan tongkat, banyak lelaki tua yang mengelus jenggot mereka. Engah! 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 Adegan di sutian cukup berdarah. Batu kecil itu membawa batang besi dan memamerkan kekuatannya, menekan peledak putra Dewa Huasan sepenuhnya. Setiap tongkat lebih mendominasi dari yang lain, dan tongkat itu berlumuran darah. Ah! Putra Dewa Huasan memiliki rambut acak-acakan dan melolong keras. Setiap kali dia mencoba melakukan serangan balik, dia dipukul mundur. Dia dilengkapi dengan banyak sihir kekaisaran dan abadi, tetapi itu tidak se-efektif tongkat Ye Chen. Sebelum dia bisa tenang, tongkat Ye Chen tiba lagi dan dia diturunkan dengan satu tongkat. Diiringi dengan raungan, putra Dewa Huasan melakukan kontak dekat dengan platform pertempuran. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan tulang. Dia tidak tahu apakah itu karena dia terluka terlalu parah atau karena senjata ajaib hidupnya. Mendapat serangan balik, dia pingsan dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Faktanya, itu adalah tongkat Ye Chen terlalu kuat. Sejauh menyangkut anak Tuhan, tidak masalah jika dia pingsan. Tetapi jika dia bangun, dia tidak akan mampu menahan pandangan dari segala arah kaisar. Semu anda sebenarnya dikalahkan oleh orang suci kecil. Dengan temperamen putra Dewa Huasan, akan aneh jika dia tidak menjadi gila, dia akan mengalami kekalahan yang tragis sebelumnya. Ye Chen jatuh dari langit dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia terkejut dengan penurunan tiba-tiba para Dewa dan manusia. Dia tidak selamat dari bencana ini sebelum Ying Jie, tapi dia harus menebusnya. Setelah Ying Jie, tapi dia masih belum bisa memahaminya. Karena ada Dewa dan manusia yang mengalami kemunduran, kenapa kamu terlambat? Yang menggelikan adalah semua orang yang hadir, termasuk rahasia guru huasan dan perihuasan, semua mengira Ye Chen telah selamat dari lima kemunduran surga dan manusia. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka akan terkejut. Lihat, aku masih bermaksud baik. Itu masih murid kultifator laki-laki yang melompat ke platform pertempuran dan mengambil putra Dewa Huasan yang pingsan. Yah, tepatnya, dia meraih salah satu kaki putra Dewa dengan satu tangan dan menyeretnya sepanjang jalan. Turun. Sudut mulut semua orang yang menonton berkedut. Balas dendam, ini pasti balas dendam. Namun pemandangan ini masih sangat memuaskan untuk disaksikan, apalagi para murid yang biasa dibuli oleh anak Tuhan, mereka memiliki keinginan untuk berlari dan menendangnya dengan keras. Menang. Di Yuan menyesap anggur dan masih dalam suasana hati yang baik. Dia dan huasan Zen Ren berasal dari vaksi yang sama, dan dia biasanya tidak tahan dengan anak Tuhan. Dia berharap Ye Chen akan menang, dan dia juga berharap Ye Chen bisa mewarisi jubah huasan dan menjadi orang sukses kepala sekolah huasan berikutnya. Beberapa orang senang, sementara yang lain khawatir. Terlalu banyak tetua yang berwajah muram, dan mereka bukan anggota sekte pemimpin. Kebanyakan dari mereka berada di pihak putra Tuhan. Seperti yang dikatakan peri huasan, dalam perselisihan antara vaksi huasan, lebih dari 60 persen para sesepuh mendukung pemimpin saat ini. Ketidahharmonisan antar ajaran mungkin tampak tenang di permukaan, namun kenyataannya, ada arus bawah yang bergejolak. Setiap kali seorang pemimpin berhasil naik tahta di masa lalu, akan terjadi pertumpahan darah. Ini adalah politik. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih terbang ke medan perang dan memasuki tubuh Ye Chen, jika dilihat lebih dekat, terungkap bahwa itu adalah pil, dan itu juga pil delapan pola, obat ajaib untuk penyembuhan. Orang yang menciptakan ramuan itu adalah Dewi Gunung Huasan, dan bekas luka di sekujur tubuh Ye Chen langsung sembuh. Para murid dan tetua semua melihat ke samping dan memandang Dewi Huasan. Sepertinya dia juga ingin berlatih dengan Ye Chen. Dia tidak ingin memanfaatkan Ye Chen, jadi dia tidak ragu untuk memberikan pil delapan pola dan Ye Chen untuk menyembuhkan lukanya. Ye Chen sangat pintar dan dengan paksa memerah sedikit darah. Oke, Dewi Huasan juga murah hati dan memberikan satu lagi, dia benar-benar seorang wanita kaya. Kali ini, penonton kembali duduk tegak. Xiao Si Tu mengalahkan penerus sejati pertama dan mengalahkan Putra Dewa Gunung Huasan. Jika dia mengalahkan Dewi Gunung Huasan lagi, itu akan menjadi akhir yang bahagia. Langsung saja, diiringi perkataan King Ling, Dewi Huasan dengan anggun mendarat di medan perang, dengan senyuman seterang bunga, dan sepasang mata jernih dan indah yang murni dan berevolusi menjadi tau yun. Mudah untuk berbicara, Ye Chen memutar lehernya. Dia tidak memiliki kebiasaan memukul wanita, tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan padanya. Dia bukan menantu perempuannya, jadi dia akan merasa kasihan. Untuk dia, Dewi Huasan tersenyum, menutup matanya sedikit, lalu membukanya lagi di saat berikutnya. Saat ini, ekspresi Ye Chen menjadi kusam dan matanya kosong, seolah-olah dia telah menjadi boneka, melihat wajahnya, tidak ada jejak emosi manusia. Sebaliknya, Dewi Huasan tidak jauh lebih baik, ekspresinya sama dengan ekspresi Ye Chen. Situasi pertarungannya begitu dramatis. Dengan dialog sederhana, yang satu seolah-olah telah menjadi patung es, dan yang lainnya seolah-olah telah menjadi patung batu, yang satu berdiri di sebelah timur platform pertarungan, dan yang lainnya berdiri di tengah. Sebelah barat platform pertempuran, mereka tidak bergerak, dan mereka berdiri saling berhadapan. Gambarannya sangat aneh. Ini, Tuan Taiyi mengangkat alisnya, tidak tahu apa yang terjadi. Belum lagi dia, para murid dari segala penjuru juga bingung. Dameng Wu Ji, Tuan Di Yuan sedikit menyipitkan matanya dan memiliki penglihatan yang tinggi. Dia sudah melihat petunjuknya, dia menghela nafas dan mendecakan lidahnya, kamu adalah seorang gadis, kamu masih berani menggunakan metode abadi ini. Bukan hanya dia saja yang melihat petunjuk itu, setiap orang yang melihat petunjuk itu mulutnya diluruskan. Kenapa kamu tidak bergerak? Lebih banyak orang menggaruk-garuk kepala. Kata-kata ini sangat berguna, tetapi ketika dia selesai berbicara, dia melihat Dewi Hua San bergerak dan terhuyung. Di saat yang sama, Ye Chen di sisi berlawanan juga bergerak, terguncang, dan hampir jatuh. Kamu berbicara omong kosong, Dewi Hua San membuka mulutnya dan memarahi. Tentu saja kata-kata yang keluar dari mulutnya itu benar, tapi itu adalah suara Ye Chen. Ya, itu suara Ye Chen. Lebih tepatnya, jiwanya ada di tubuh Dewi Hua San. Bagaimana bisa seperti ini? Di seberangnya, Ye Chen tampak bingung dan berbicara dengan suara wanita. Jelas sekali bahwa roh Dewi Hua San ada di tubuh Tuan Muda Ye. Kamu belum sepenuhnya memahaminya, jadi kamu menggunakannya? Apakah kamu bercanda tentang metode rahasia seperti itu? Kamu tidak tahu bagaimana menjadi seorang Dewi. Roh Batu Kecil dan Dewi Hua San berkelahi satu sama lain, tidak berkelahi, tetapi mengesampingkan pertengkaran mereka. Setiap kali seseorang berbicara, mata penonton akan bergerak, melihat yang ini dan kemudian yang itu. Kedua orang ini sepertinya untuk berubah. Sungguh tubuh fisik? Drama yang luar biasa. Ekspresi Peri Hua San dan Guru Hua San di puncak Kian Kun cukup aneh, dan terlihat sangat nyata. Dewi Hua San memberikan mimpi besar, tetapi ada yang tidak beres. Dia bingung, jadi dia berganti tubuh dengan Ye Chen. Lihat postur ini, belum bisa ditukar. Akibatnya, apa yang seharusnya menjadi pertarungan yang menakjubkan berubah menjadi pertengkaran, para murid yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi masih tetap berada dalam kegelapan dan tidak mengetahui apa plotnya. Hua San Feng Tiantai penuh dengan bayangan manusia, dan gaya lukisannya cukup emosional. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Dia terkejut dengan operasi Dewi Hua San. Dia akan bertarung, bukan berarti Anda tidak diperbolehkan menggunakan teknik abadi Meng Dao, tetapi Anda harus memahaminya secara menyeluruh sebelum menggunakannya. Kamu setengah hati, kamu jauh dari istriku. Jika kamu benar-benar ingin melawannya, kamu akan menjadi sampah dalam sekejap. Di hadapanku, Dewi Gunung Hua San tampak malu dan panik. Setelah tiga tahun pencerahan, dia pikir dia telah sepenuhnya memahami mimpi besar Wu Ji, dan itu telah terdaftar sebagai kartu trufnya, disediakan untuk berurusan dengan Putra Dewa Gunung Hua, sehingga dia dapat memukau semua orang dalam pertempuran antara para dewa. 5. Gunung Siapa yang mengira bahwa keajaiban mimpi yang dia pikir telah dia pahami sepenuhnya akan memberinya kejutan seperti itu? Tidak ada reaksi balik, tetapi dia secara tidak sengaja mengubah tubuhnya dan tidak dapat mengubahnya kembali. Hal-hal aneh seperti ini tidak pernah terjadi padanya. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengannya sejak saya mulai berlatih taoisme. Aku belum pernah mengalami perubahan seperti itu sebelum menggunakan metode ini, gumam Dewi Hua San pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang salah. Tidak hanya Ye Chen, bahkan dia pun lengah. Menarik, Taibai menyentuh dagunya dan menatap Ye Chen dan Dewi Hua San pertarungan ini jauh lebih seru dari pertarungan sebelumnya dengan Dewi Hua San. Tuan Diyuan mengusap bagian tengah alisnya. Pertempuran antara lima gunung akan segera dimulai. Salah satu putra Dewa dan Dewi yang mewakili gunung huasan miliknya telah dipukuli hingga menjadi cacat dan yang lainnya diubah tubuhnya. Titik, mereka tidak lagi dalam kondisi puncak dan kekuatan mereka sangat berkurang. Akan aneh jika menang. Keduanya diskusi lapangan terlalu tidak masuk akal. Mengapa kamu mengubah tubuh fisikmu? Plot macam apa ini? Sang Dewi pasti telah menyentuh hukum terlarang dan terjadi kecelakaan yang tidak diketahui. Ini sangat segar. Diskusi terdengar dari semua sisi dan ekspresinya cukup seru. Di tengah diskusi, Ye Chen dan Dewi Hua San masih bekerja keras untuk mengeluarkan jiwa mereka dari tubuh mereka. Namun mereka semua meremehkan mimpi Wu Ji, ada kekuatan misterius yang mengikatnya, dan jiwa tidak bisa lepas dari raga atau dengan kata lain terjebak di dalam raga. Datanglah ke puncak Kian Kun, kata-kata berkabut datang dari guru huasan. Mendengar ini, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk marah, dan naik ke langit dalam satu langkah, langsung menuju puncak kepala sekolah, perlu disebutkan bahwa punggungnya masih sangat indah. Dewi Hua San mengalami batuk kering dan kondisinya semakin membaik, namun postur berjalannya agak girly, dan ia merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, terutama tusukan di bagian bawah tubuhnya. Pertunjukannya sudah selesai, Hua yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di masa depan, aku akan pergi ke Scarlet Flamepic lebih sering. Beberapa murid sejati yang tidak dapat diandalkan menyentuh dagu mereka dengan penuh arti. Jika mereka tidak dapat kembali ke tubuh fisik, maka mereka harus mempelajari Ye Chen dengan hati-hati. Um, akurat dia berkata bahwa dia ingin mempelajari tubuh Dewi Hua San dengan cermat. Menyegel Tian Tai benar-benar tempat yang ajaib. Terlalu banyak murid yang menyesali bahwa salah satu putra dan Dewi Hua San cacat, dan yang lainnya mengubah tubuh mereka. Selalu ada kejutan. Pertempuran antara lima gunung suci ini mungkin akan sangat memalukan bagimu, Hua San, Tuan Tai mengelus jenggotnya dan berusaha untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya ditujukan kepada Tuan Diyuan. Tetua bumi masih mengusap alisnya. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti akan memalukan. Menurut keadaan putra Dewa dan Dewi saat ini, sungguh mengejutkan bahwa mereka bisa menang. Siapapun yang bisa bertarung adalah orang biasa. Di sini, Ye Chen dan Sang Dewi telah mendarat di puncak Kyankun satu demi satu. Untungnya bagi Ye Chen, dia memiliki pengalaman bertukar tubuh dengan seorang wanita, tetapi Dewi Hua San lah yang wajahnya memerah saat dia mengambil alih tubuh seorang pria, ini adalah pertama kalinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah kubilang jangan gunakan sihir abadi itu lagi, tapi kamu tidak mendengarkannya. Peri Hua San terkekeh dan mengelilingi Ye Chen dan Dewi Hua San. Serangan balik dari sihir mimpi sebagian besar kabur, tetapi pertukaran ini berbeda. Dia juga belum pernah mendengar tentang plot fisiknya. Bisakah jiwa meninggalkan tubuh? Guru Hua San berkata dengan santai. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan Dewi Hua San juga menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa keluar dari tubuhnya, apakah dia masih mengabaikan omong kosong ini? Master Hua San membuka jarinya dan melihat ke arah Dewi Hua San. Dia ingin menggunakan kekuatan supernaturalnya yang besar untuk mengambil jiwa Ye Chen. Selama jiwa keluar dari tubuh, sisanya akan mudah dijelaskan. Sayangnya dia gagal untuk berhasil, dia harus melakukannya dengan caranya sendiri, itu adalah impian besar Wu Ji Taik Sunau. Kepala sekolah bingung, jadi Ye Chen hanya duduk di sana. Di puncak Qian Kun, suasana hening, Dewi berdiri di sana dengan tenang, guru Hua San hanya mengelus jenggotnya dengan tenang, dan peri Hua San juga berpikir keras, mencoba mencari cara untuk menyelamatkannya. Di kaki gunung, banyak murid dan tetua telah berkumpul. Mereka melihat sekeliling dengan kepala terangkat. Mereka benar-benar ingin naik dan melihat. Mereka menemukan bahwa tuannya telah membuka penghalang. Tidak ada yang bisa masuk tanpa miliknya. Memesan. Setelah sekian lama, dunia manusia yang berkumpul perlahan-lahan bubar, terus-menerus menghela nafas. Jauh di dalam gunung Hua San, di istana bawah tanah yang megah, putra dewa gunung Hua San berbaring dengan tenang di atas ranjang batu. Ye Chen memukul tongkat terlalu keras, dan dia pingsan dan belum bangun. Masih ada tatapan garang di wajahnya. Wajahnya, memantulkan cahaya bulan yang redup, seperti iblis. Saya mengalami mimpi buruk dan ingin membawa orang luar untuk menderita bencana bersama, dan orang luar ini mengacu pada Ye Chen. Tempat tidur batu dikelilingi oleh sosok manusia, semuanya abadi dengan janggut putih yang bergoyang. Lebih dari 60 persen tetua Hua San di King Yishuiar adalah tetua Taishang dan termasuk dalam faksi yang menentang Tuan Hua San. Melihat mereka wajah mereka, mereka sangat jelek. Siapa yang mengira bahwa putra Tuhan yang telah mereka kembangkan dengan hati-hati akan dikalahkan oleh orang suci kecil yang baru dipromosikan, dan senjata hidupnya dihancurkan. Dia terluka parah, dan kekuatan tempurnya tidak lagi mencapai puncaknya. Bagaimana dia bisa bersinar, dalam seni pertarungan lima gunung? Bagaimana cara memaksa istana memberi jalan kepada kepala sekolah? Dapat dikatakan bahwa kemunculan Ye Chen merusak rencana mereka. Dia harus mati, seorang tetua tertinggi mendengus dingin, dengan cahaya dingin di matanya. Mengapa tidak membunuhnya, kata sesepu agung itu ragu-ragu? Jangan lakukan apapun di Hua San, kata penatua tertinggi berambut merah dengan tenang. Dia tampaknya memiliki senioritas yang tinggi. Dia bahkan tidak membuka matanya ketika berbicara, tetapi dia duduk dengan kokoh di gunung Tai. Saya mendengar bahwa tuannya juga akan membawa Ye Chen ke lima gunung untuk bertarung. Begitu kamu meninggalkan Hua San, tidak perlu kembali lagi. Jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan berhenti. Bahkan jika kamu melakukannya sebagai kepala sekolah, semuanya akan baik-baik saja. Penatua Zhang lainnya berkata dengan senyum sinis, Saya telah menghubungi pangeran surga ke-8 dan akan membantu kita mendapatkan kembali kendali atas Hua San. Di malam yang sunyi, di istana bawah tanah yang gelap, konspirasi untuk merebut tahta sudah direncanakan. Wajah suram lebih menakutkan daripada ekspresi putra dewa Hua San. Dia akan memicu badai berdarah, perombakan silsila Hua San, dan hapuskan palem, ajarkan dan bantulah putra Tuhan untuk naik tahta. Tuan Hua San tidak mengetahui hal ini, jadi dia masih mengelus jenggotnya untuk mencari jalan keluar. Bagaimana dia bisa mengubah tubuhnya secara misterius? Dewi Gunung Hua San duduk di satu sisi, memegangi lututnya dengan tangannya. Dia belum memahami perubahannya, dan bergumam dari awal hingga akhir. Ketika saya pergi menemui Ye Chen, saya merasa tidak terlalu malu. Saya selalu menyentuh tubuh saya sendiri secara tidak sengaja dan sangat menikmatinya. Saya memberi perhatian khusus pada dua roti besar di dada. Mereka halus dan lembut, kecuali untuk ukurannya kecil, sedikit, masih terasa enak di tangan. Setiap saat pada saat ini, mata indah Sang Dewi akan marah, dan wajahnya menjadi semakin merah. Jika mata bisa membunuh, Ye Chen pasti sedang meminum sup mengpo di depan jembatan Naihe. Ye Chen terbatuk-batuk, selalu melirik ke langit berbintang yang tak terbatas, terus-menerus cemberut. Aku sangat pandai dalam hal itu, tetapi kamu mencari kegembiraan. Dengan ukuranmu, istriku dapat menghancurkanmu jika dia memilih satu secara acak. Tidak peduli bagaimana caranya menganggur kamu, dia akan menganggur. Apa yang terjadi dengan sentuhan? Sang Dewi sangat marah, untuk beberapa saat, dia ingin mengeluarkan pedangnya, menusuk tubuhnya, memotong adik laki-laki Ye Chen, dan mencari tempat untuk menguburkannya dengan benar. Ye Chen tidak menyerah, dia mengeluarkan jarum dinghai dan menatap Dewi itu dengan menawan, ada kalimat yang terukir jelas di matanya, percaya atau tidak, aku memecahkannya untukmu. Keduanya memiliki bau mesiu yang kuat, dan perihuasan tidak bisa menahan tawa. Kedua lelaki kecil ini benar-benar sepasang musuh yang bahagia. Pada pandangan pertama, mereka tampak cocok. Belum lagi dia, bahkan guru huasan pun berpikir begitu. Apa yang dipikirkan oleh dua makhluk abadi yang agung saat ini bukan lagi bagaimana mengembalikan jiwa mereka ke tempat masing-masing, tetapi peristiwa seumur hidup mereka berdua. Mereka harus melakukannya pikirkan bagaimana memberi mereka sesuatu untuk dilakukan. Di ranjang yang sama, saya bisa menggendong bayi tahun depan. Ada tindakan pencegahan, mungkin dia memperhatikan bahwa mata kedua lelaki tua itu tidak normal, dan Yechen tidak bisa tidak bertanya, apakah saya masih memiliki lima kesengsaraan penurunan surga dan manusia? Jangan menyerah pada omong kosong ini. Tuan huasan terbatuk-batuk dan kembali ke posisi seniornya, belum ada cara. Dalam tiga hari ini, biasakan tubuh ini secepat mungkin. Perihuasan memandang sang dewi. Artinya jelas, pertarungan di huasan turun ke level. Sebagai seorang dewi, dia harus bertarung atas nama huasan. Dia tidak bisa membiarkan Yechen bertarung atas namanya. Yang abadi tanah Fengchan tidak memiliki wilayah penindasan. Yechen, seorang suci kecil, yang dapat bersaing dengan kaisar semu. Sang dewi menarik napas dalam-dalam, merasa tidak berdaya. Setelah tiga tahun mengasingkan diri, dia telah meningkatkan kultifasinya dan taoyun. Dia pikir dia bisa memenangkan kejayaan bagi huasan dalam pertempuran sihir. Siapa sangka perubahan seperti itu akan terjadi karena itu bukan tubuh fisiknya. Pertarungannya kekuatan belum mencapai puncaknya, dan bahkan lebih buruk daripada sebelum pengasingan. Jangan dipikir-pikir, Anda akan gagal total. Tidak ada keraguan bahwa dia akan kalah. Tidak ada keraguan bahwa putra Tuhan juga akan kalah. Tidak ada keraguan tentang ini. Faksi huas hanya ditakdirkan untuk dipermalukan dalam pertarungan lima gunung ini. Memikirkan hal ini, dia memelototi Ye Chen lagi, semua karena batu kecil ini. Setelah dilihatnya seperti ini lagi, Ye Chen memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Mengetahui bahwa pertempuran antara lima gunung akan datang, kalian berdua tetaplah jujur. Anda datang kepada saya hanya untuk bersenang-senang. Anak Tuhan Anda benar-benar berbakat dan berani membunuh saya. Anda juga luar biasa. Dalam hal kekuatan tempur, Anda tidak terlalu bagus, tetapi Anda benar-benar telah menggali lubang yang bagus. Ayo kembali dulu, Tuhan Huasan melambaikan tangannya. Ye Chen berbalik dan melompat, langsung menuju puncak api merah. Tangannya masih tidak jujur, menyentuh secara acak. Dewi Huasan sangat marah sehingga dia mengejarnya, memperingatkan dan mengintimidasinya sepanjang jalan. Sayang sekali, kedua lelaki kecil itu tidak menelepon. Melihat kedua orang itu pergi, Tuhan Huasan juga mengerutkan kening. Hal seperti itu terjadi pada saat kritis ini. Dia benar-benar tidak terduga. Dalam pertempuran antara lima gunung ini, dia, pemimpin Huasan, ditakdirkan untuk diejek. Setelah banyak hal berkelahi, dan menghancurkan kedua jenderal Huas hanya. Mengapa kamu tidak mengirim surat panggilan dan mundur dari pertempuran lima gunung? Bisik perihuasan. Bintang-bintang terang dan bulan terang. Di Red Flam Epic, Ye Chen duduk dengan tenang, memegang dagu di tangannya, bosan. Di seberangnya, Taiyi dan Tai Bai sama-sama ada di sana, dengan tangan tergenggam di kedua sisi. Di tengah malam, ini adalah saat yang tepat untuk menyadari Tao, dan ada lebih banyak lagi kitab suci Tao, tetapi mereka tidak mencoba untuk menyadari Tao, dan hanya menatap Ye Chen, dengan harapan yang sangat buruk di mata lama mereka. Titik. Melihat betapa kotornya dirimu, kenapa kamu tidak mencucinya? Guru Taiyi bertanya ragu-ragu. Tai Bai memiliki ekspresi penuh arti di wajahnya, bagaimanapun juga, kamu berada dalam tubuh seorang Dewi, jadi jangan terlalu ceroboh. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, matanya berayun dari sisi ke sisi, dan dia melirik ke arah Taiyi, lalu ke Tai Bai. Apa yang dipikirkan kedua pelacur tua ini? Jika dia pergi mandi di kolam peri, mereka akan melakukannya. Ikuti dia. Bulan Purnama adalah saat yang tepat untuk mengintip. Kita semua adalah orang-orang yang tidak tahu malu, tidakkah saya akan memahami cara-cara sembrono Anda? Setelah pikiran mereka terungkap, Taiyi Tai Bai terbatuk kering, dan semua orang bangkit dan pergi, mereka semua menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi, menunggu untuk melihat adegan harum dan erotis. Sayang sekali keinginan itu indah, tapi kenyataan tidak masuk akal Ye Chen duduk di sana hampir sepanjang malam, tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun, apalagi mandi. Limbah. Mereka berdua mengumpat secara diam-diam, jika itu mereka, kehidupan kecil mereka pasti sangat bahagia. Jika kamu berani menyentuhku sembarangan, aku akan mengebirimu. Juga, jangan mandi. Kata-kata seperti ini akan terdengar sesekali dari Dewi Gunung Huasan. Itu tidak lebih dari ancaman dan peringatan. Jika dia tidak memiliki misi, dia pasti akan datang menemani Ye Chen. Orang dengan nomor ini perlu diawasi setiap saat agar merasa nyaman. Ye Chen tidak memperhatikan, dia masih sangat bosan, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan dalam sekejap fajar sudah menyingsing. Di pagi hari, puncak cian kembali ramai. Seperti tempat ramai, selalu ada orang yang datang membawa toples anggur. Mereka adalah murid dan sesepuh. Mereka semua adalah talenta dari Huasan. Mereka berjanji akan datang ke sini untuk mempelajari Taoisme melalui kitab suci Tao, padahal mereka hanya datang menemui Dewi, secara fisik. Namun, sebelum mencapai puncak gunung, seseorang menghalangi jalan. Itu adalah peri Huasan. Baik dia seorang murid atau penatua, dia diturunkan gunung dengan cara yang baik. Dia, Dewi Huasan yang baik, murni dan murni, dan tidak mungkin para pelacur ini berteriak. Masih ada orang yang memikirkan hal ini. Satu peri Huasan saja tidak cukup, orang asli Huasan juga telah tiba, yang lebih langsung. Tidak ada orang yang tidak bisa dia usir dengan tamparan. Dapat dikatakan bahwa dengan dua dewa besar yang menjaganya, tidak seorang pun, bahkan sekor lalat pun, dapat terbang masuk. Saat itu malam, dan Ye Chen akhirnya duduk bersilah. Dia juga seorang master yang gelisah, dia sekali lagi memahami kajaiban mimpi yang tidak akan dilepaskan oleh perihuasan, dan ditarik ke dalam konsepsi artistik misterius, yaitu konsepsi artistik mimpi. Pantas saja Sang Dewi sangat mementingkan mimpi besar Wu Ji, dan diam-diam memahaminya dalam pengasingan selama tiga tahun, hanya karena cara mimpi ini terlalu misterius. Sama seperti kemarin di Feng Tiantai, jika tidak ada perubahan pada tubuh, mungkin saja sulit untuk mematahkan metode mimpi-metode peri semacam ini Falco jauh lebih kuat dari ilusi. Dia telah melihat metode ajaib Jin Ning Suang dalam bermimpi. Ini menyeret orang ke dalam mimpi. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan tersesat di dalamnya. Orang yang menciptakan mimpi adalah raja dalam mimpi, dan orang yang memasuki mimpi adalah menteri raja. Jika Anda tidak mengetahui misteri mimpi, sekuat apapun Anda, ada kemungkinan orang mengikuti tahu. Pada siang dan malam kedua, Tai Yi Zhen Ren dan Tai Bai Jin Xing datang. Kedua lelaki tua ini benar-benar tidak sopan. Mereka berjalan berkeliling dan mengagumi satu sama lain, dan terkadang mereka mengulurkan tangan dan meremas Yi Zhen. Perasaan itu luar biasa indahnya. Kelopak mata Yi Zhen bergetar, dan dia mengangkat matanya sedikit. Dia tidak melihat mereka berdua, tetapi hanya melirik ke satu sisi. Dia bisa dengan jelas melihat sepasang mata dalam kegelapan, menatapnya, penuh niat membunuh. Setelah beberapa saat, dia memejamkan mata dan terus memahami. Dia sama sekali tidak terkejut dengan niat membunuh tersebut. Meskipun dia baru berada di huasan dalam waktu yang singkat, dia mengetahui rahasianya. Huasan yang tampak tenang ini sebenarnya penuh dengan arus bawah dan bahaya yang tersembunyi. Jembatan semacam ini seperti Heng Yue di kehidupan sebelumnya, di mana perselisihan antar faksi tidak pernah berhenti. Kemarin, ketika dia mengalahkan anak Tuhan, dia pasti telah memprovokasi faksi lain dan pasti telah melanggar rencana yang telah direncanakan. Menyimpan dendam adalah hal yang wajar. Jika dia tidak berada di huasan, dia pasti akan dibunuh. Licin, licin sekali, Tai menyentuh wajah Ye Chen dan tersenyum jorok. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengambil batang besi dan membuat orang itu pingsan. Dia dan Tai Bai Venus disuruh tidur bersama. Jika kamu tidak memahami Tao ketika kamu memilikinya, kalian berdua sakit. Kedua lelaki tua itu terbangun di malam kedua, dan kepala mereka masih pusing. Melihat Ye Chen terlalu kejam, mereka berdua tidak berani melakukannya lagi. Setelah melihat ke langit, mereka pergi bersama untuk pergi ke tempat yang bermanfaat terlebih dahulu. Sebelum berangkat, mereka mengembalikan kitab suci Tao. Begitu Tao Sutra memasuki tubuhnya, tubuh Ye Chen bergetar. Kemudian, dia melihat alisnya berkerut, dan ada ekspresi kesakitan di wajahnya, seolah-olah dia sedang mengalami mimpi buruk. Dalam kegelapan, dia merasakan mimpi buruk yang mengerikan masih melekat di sekelilingnya. Malam ini, bagi orang lain, hanya beberapa jam, tetapi baginya, itu sangat lama. Jiwanya terperangkap dalam tubuh Dewi, dan pikirannya terjebak dalam mimpi, tidak mampu melepaskan diri. Dia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi, semua mungkin akan terjerumus ke dalam kebingungan. Di sisi lain, Dewi Gunung Huasan juga duduk bersilah. Dia tidak punya waktu untuk memahami dan mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dengan tubuh Ye Chen. Jika tingkat kecocokannya meningkat, semakin kuat kekuatan bertarungnya. Dia akan dikalahkan, tapi dia tidak bisa dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Bunuh, 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 di malam yang sunyi, tiba-tiba aku mendengar teriakan ini. Putra Dewa Gunung Huasan akhirnya terbangun, rambutnya acak-acakan, dan melolong seperti anjing gila. Jika para tetua tidak menghentikannya, dia mungkin akan melarikan diri dari istana bawah tanah, dan akan mencari Ye Chen untuk menyelesaikan masalah. Lagi, senjata ajaib yang telah dia sempurnakan dengan susah payah hancur, dan dia terjatuh dengan seluruh pakaiannya, dia bahkan semakin tidak berwajah. Meskipun dia menyendiri, pikirannya dibutakan oleh amarah, dan pikirannya dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia adalah anak Tuhan, karakternya jauh dari penerus sejati pertama. Setidaknya, Huayang berpikiran terbuka dan mampu menanggung kerugian. Semakin dia berperilaku seperti ini, guru Hua San akan semakin hina, dan dia pasti tidak akan mewariskan kepala sekolah kepadanya. Dengan karakternya, dia tidak memiliki keberanian dan ambisi untuk menjadi kepala sekolah. Di puncak Crimson Flamepic, Ye Chen, yang telah memperoleh pencerahan, perlahan berdiri. Namun, matanya terpejam, tangannya terkulai, dan langkahnya kaku. Dia menyadari keajaiban mimpi, dan secara tidak sengaja tersesat dalam mimpi itu lagi. Kali ini dia berjalan dalam tidur lagi, dan dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia berjalan jauh-jauh, saya tidak tahu berapa banyak kesalahan yang saya buat. Anehnya, suara surgawi Taoisme bergema, dan kitab suci kuno terjalin dengan Taoisme dan mengelilingi tubuhnya, saat dia berjalan melewatinya, bunga dan tanaman menjadi lebih hidup. Pada saat ini, orang yang diam-diam mengawasinya tidak tahan lagi, dan berjanji tidak akan membunuhnya di huasan, terlihat bahwa Ye Chen memiliki masalah karena pencerahannya, dan kesempatan itu hanya terjadi sekali saja. Kesempatan seumur hidup. Yang paling penting adalah Master Hua San tidak sedang menatap Scarlet Flame Peak saat ini. Kemudian, bayangan hitam memandang ke puncak api merah, ditutupi jubah hitam, memantulkan cahaya bulan, seperti hantu di malam hari, tanpa martabat, hanya sepasang mata yang layu. Ye Chen tersandung sepanjang jalan ke dalam hutan bambu ungu, seperti hantu kesepian tanpa tujuan dan arah, menginjak-injak dan mematahkan satu demi satu bambu, dan itu akan menjadi akhir dunia sebelum dia selesai. Bentuknya semakin aneh, saat ia berjalan, helayan rambut hitamnya justru berubah menjadi helayan seputih salju, ia terlihat jauh lebih tua, bahkan punggungnya sedikit reyot. Tidak ada yang tahu apa yang dia alami dalam mimpi. Sepertinya ribuan tahun telah berlalu. Bahkan di dunia nyata, dia tidak dapat menahan erosi waktu. Setiap langkah adalah lingkaran tahunan, dan dia perlahan bertambah tua, seolah-olah di saat berikutnya, dia akan dimakamkan dengan damai. Pemandangan ini, bahkan bayangan gelap yang mengikuti dalam kegelapan, sangatlah mencengangkan. Saya tidak tahu pencerahan macam apa itu. Bentuk ini terlalu aneh. Saat saya berjalan, saya sepertinya masih bertambah tua. Saat berikutnya, cahaya dingin melintas di matanya, dia mengambil langkah maju dan menyerang seketika, mengorbankan pedang yang menggelegar, menunjuk langsung ke tengah alis Ye Chen, yang merupakan pukulan telak yang tidak membuat Ye Chen punya cara untuk melakukannya. Bertahan hidup. Namun, yang mengejutkannya adalah tubuh Ye Chen hanyalah ilusi pada saat itu, pedang dominannya benar-benar melenceng dan gagal melukai Ye Chen sama sekali. Aku meremehkanmu, Black Shadow mendengus dingin, membalikkan tangannya dan menyerang dengan pedangnya lagi. Kali ini, tubuh Ye Chen tidak ilusi, tetapi pada saat pedang datang, dia sedikit mengangkat tangannya, mengulurkan dua jari, dan menjepit ujung pedang dengan tidak memihak, tidak peduli seberapa keras lawan menerapkannya, itu akan terjadi. Sulit. Setelah menusukannya selama setengah menit lagi, kekuatan pedangnya telah hilang seluruhnya. Pada titik ini, Ye Chen membuka matanya, matanya cerah, dan dua sinar cahaya yang tampak nyata tiba-tiba keluar, cukup kuat, dan membuat dua lubang berdarah di tubuh pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu langsung hancur, dia bukanlah wujud aslinya, melainkan inkarnasi. Ye Chen terdiam, mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya, dan menghancurkan pedang pembunuh, ekspresinya tenang dan tenang, dia tidak mencari identitas orang itu, dia tidak perlu mengintip untuk mengetahui siapa orang itu. Dia pernah bertarung di Feng Tiantai, dia adalah penonton, dan alasan mengapa dia tidak melakukan likuidasi adalah karena waktunya belum tiba. Karena aku ingin bermain, aku akan bermain denganmu untuk bersenang-senang, kata Ye Chen dengan tenang. Secara tidak sengaja, dia melirik ke satu sisi dan bisa melihat sepasang mata yang tegas, masih menatapnya secara diam-diam, melalui kegelapan yang tak berujung. Matanya penuh dengan niat membunuh, dengan sentuhan kebencian. Oke, bagus sekali. Kata-kata dingin dalam kegelapan sepertinya terlihat samar-samar. Dia memang meremehkan Ye Chen. Dia jelas dalam keadaan kebingungan, tapi dia tiba-tiba terbangun dan mematahkan pukulan terakhirnya. Orang-orang seperti ini adalah yang paling menakutkan dan tidak boleh ditinggalkan. Dia seharusnya beruntung karena klonnya dan bukan jati dirinya yang hilang. Jika tidak, dia harus ditangkap dan dibunuh. Di dunia sansian yang menekan kultivasi, keduanya adalah orang suci, bahkan anak Tuhan, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Ye Chen, apalagi dia. Di hutan bambu ungu, Ye Chen duduk dengan anggun, mengeluarkan botol anggur, dan tetap diam. Suatu hari, saya menyadari mimpi besar Wu Ji lagi dan memperoleh sedikit. Namun, saya masih belum dapat memahami rahasia batinnya. Satu-satunya alasan adalah karena teknik mimpi Dao Abadi ini tidak lengkap, dan saya perlu mencobanya sendiri. Dalam hal ini, dia dan Ji Ning Suang tidak dekat satu sama lain. Yao Chi telah melangkah lebih jauh darinya dalam jalur mimpi. Jika dia merenungkan metode ini, dia mungkin dapat memahami arti sebenarnya. Eh, saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Chang Miao. Di langit berbintang yang luas, ada sosok anggun, bermandikan cahaya bulan berbintang, menari dengan anggun. Dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Ini seperti mimpi, bukan keberadaan nyata, tetapi lebih seperti ilusi. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, memastikan bahwa dia melihatnya dengan benar. Itu adalah ilusi, tapi itu pasti ada. Ini bukan yang terpenting. Yang terpenting martabat wanita itu sama persis dengan Cusuan, Culing dan yang lainnya. Ada juga dua gulungan yang diubah oleh Master Huasan. Umumnya sama. Sekarang kita dapat melihat bahwa guru Huasan pada masa itu, sebagian besar adalah ilusi semacam ini. Di bawah bulan, Ye Chen berdiri dengan tenang, menatap langit berbintang dengan linglung. Untuk beberapa alasan, saya memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan saat ini. Cusuan, Culing, dan wanita hantu tadi pasti memiliki semacam hubungan khusus. Saya bahkan lebih yakin bahwa asal-usul kedua menantu perempuannya pasti cukup menakjubkan bahkan Kaisar Huang tidak dapat melihatnya. Bukti terbaik. Malam semakin gelap. Dia menutup matanya dari langit berbintang dan duduk kembali di bawah pohon tua, mengukir ukiran kayu dengan tenang. Dalam kegelapan, masih ada orang yang mengawasi, tapi dia mengabaikannya. Ketika saatnya tiba, dia akan menanganinya satu persatu. Sekali lagi, dia mencoba memahami mimpi besar janji, dan dia mulai memahami rahasianya. Mimpi janji adalah tau janji, dan tau impian juga adalah tau. Tau lain ditambahkan ke dalam tau kacaunya. Sayangnya, ia tidak menyadari bahwa jalan mimpi semacam ini masih belum lengkap. Seperti jalan reinkarnasi, membutuhkan curah hujan bertahun-tahun sebelum seseorang dapat memperoleh makna sebenarnya, dan baru setelah itu pahala dapat diselesaikan. Malam itu, semua kaisar semua ada di istana bawah tanah gerbang Tiang Suan. Raja manusia yang cerdas menggunakan kekuatan sihir misteriusnya untuk mengundang Tuan Simingsing turun. Ditatap oleh sekelompok kaisar kuasi tua, Tuan Simingsing merasa merinding di sekujur tubuhnya. Apakah kamu sudah menemukannya? Tanya Raja manusia dengan kedua tangan di tangannya. Surga tidak lebih kecil dari dunia manusia. Menemukan seseorang seperti mencari jarum ditumpukan jerami, apalagi seseorang yang ditakdirkan untuk bencana. Simingsing Jun berkata dengan marah, untuk menemukannya, saya tidak melakukannya bahkan pergi ke Gunung Hua untuk berbicara tentang Taoisme. Ini tip untukmu, jika ada kegembiraan di surga, lari saja ke sana, dan lelaki itu pasti akan ada di sana. Tian Lao mengelus jenggotnya dan bertingkah seperti pesulap tua, mengatakan sesuatu yang bermakna. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pernyataan ini dan tidak ada yang bisa membantahnya. Kaisar ke sepuluh dacu bukanlah bakat biasa, ia membawa auranya sendiri kemanapun ia pergi. Kemanapun ia pergi, akan ada pergerakan besar, dan semakin besar setiap saat. Ini sudah menjadi kebenaran, tetapi semua langit dan manusia sudah memahaminya dengan jelas. Simingsing Jun menyentuh dagunya, tanah abadi Feng Chan pasti sangat ramai akhir-akhir ini. Lari ke sana, kamu benar. Raja manusia mengangkat kakinya dan menendang Simingsing Jun, yang masih memikirkan di mana menemukan seseorang. Dia ditendang kembali ke surga oleh orang ini, dan kekuatannya sangat kuat. Terakhir kali bahkan lebih ganas, dan Anda masih bisa mendengar suara patah tulang. Di pagi hari, Ye Chen meletakkan pisau pahat, meregangkan tubuh dengan kuat, dan pergi ke puncak Qian Kun, guru huasan telah memberitahunya bahwa dia akan pergi ke tanah abadi Feng Chan hari ini untuk mencari orang yang bereinkarnasi. Setelah satu malam pencerahan, taonya mengandung lebih banyak misteri dan membawa serta suara surgawi dari jalan besar. Di puncak Qian Kun, peri huasan telah tiba lebih awal, mengenakan jubah tau putih dengan tanda huasan terukir di atasnya. Guru huasan juga sama, dia telah menunggu lama dan hendak berangkat ke zen imortal tanah. Tidak lama kemudian, Dewi huasan turun dari langit, menggunakan tubuh fisik Ye Chen, postur berjalannya sekilas terlihat tidak normal, dan bagaimana dia bisa tetap mendominasi seperti Tuan Muda Ye. Apakah kamu mulai terbiasa? Peri huasan berbisik sambil tersenyum. Sang Dewi menghela nafas, tiga hari terlalu singkat, dan tidak mungkin untuk fit sepenuhnya. Bahkan jika cocok dengan sempurna, dia masih tidak dapat menggunakan kekuatan tempur puncaknya. Bagaimanapun, ini bukan tubuh fisiknya. Coba saja yang terbaik, Tuan Hua San tersenyum. Angin bertiup, dan Ye Chen tiba di waktu yang tepat. Penampilannya membuat ketiga orang itu bergerak-gerak di sudut mulut mereka. Alasan utamanya adalah wujudnya. Dia menggunakan tubuh Dewi, tapi dia acak-acakan dan jorok. Wajahnya, yang seharusnya cantik, semuanya hitam dan hitam. Rambut yang seharusnya mengalir seperti air pun menjadi acak-acakan, tampak seperti kandang ayam, tempat ayam tua bisa menetaskan telurnya. Yang paling penting adalah bau di sekujur tubuhnya. Sangat tidak sedap. Dia belum mandi untuk waktu yang tidak diketahui. Anda bisa mencium baunya dari jarak jauh. Rasanya seperti dia tidur dengan sianyu di kamarnya. Lengan di malam hari. Itu semua karena dia tidur sambil berjalan tadi malam, dia melakukan terlalu banyak kesalahan dan berada dalam kekacauan. Anda Dewi Huasan sangat marah, matanya tiba-tiba bersinar dengan pancaran keindahan, payudaranya naik turun dengan hebat, dan dia memiliki tampang kanibal, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Aku mendandani tubuhmu dengan rapi, tapi kamu memberikannya padaku bentuk tubuhnya seperti ini, yang tahu itu Dewi, tapi yang belum tahu mengira dia pengemis. Kamu bilang kamu tidak akan membiarkan aku mandi, jadi aku tidak akan melakukannya. Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya, mencocokkan bentuk tubuhnya. Dia terlihat sangat vulgar, tetapi tidak ada gambar sama sekali. Tidak bisakah kamu mengganti pakaian? Tidak bisakah kamu mencuci muka? Tidak bisakah kamu menyisir rambutmu? Sang Dewi menghentakkan kakinya sebentar. Dia berusia ratusan tahun, dan Ye Chen sangat marah sehingga dia menjadi gila. Masih ada waktu untuk menyelesaikannya. Perihuasan terbatuk-batuk. Dia juga terkejut dengan adegan ini. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak dapat diandalkan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia begitu tidak dapat diandalkan. Ye Chen bersenandung lembut dan berjalan pergi dengan santai, pergi ke kolam peri di kedalaman. Ketika melewati tanah yang lebat, dia melihat bunga perinya, yang masih belum matang. Di belakangnya, Sang Dewi juga mengikuti, rupanya ingin membantu Ye Chen berganti pakaian. Jangan bilang, memang benar sebelum Ye Chen melepas bajunya, dia menutup matanya dengan selembar kain. Setelah itu, pemandangan menjadi sangat harum dan indah. Ye Chen sedang bermain air di kolam peri, dan Dewi Huasan sedang menatapnya. Jika Ye Chen berani menyentuhnya secara acak, dia tidak akan keberatan turun dan memukulnya. Saya harus mengatakan, melihat pakaian telanjang saya seperti ini, saya memiliki rasa yang istimewa. Tuan Huasan menggosok alisnya, dan peri Huasan juga terbatuk-batuk. Tanpa melihat, dia tahu bahwa suasana di kolam peri sangat canggung. Roh batu kecil itu jelas merupakan harta karun yang hidup. Segera, keduanya keluar satu demi satu. Setelah mandi, Ye Chen memang jauh lebih cantik, terutama wajah perinya yang dicat dengan pemerah pipi dan guas oleh Dewi Huasan. Rambutnya yang sebelumnya berantakan disisir halus, dan setiap helainnya diwarnai dengan cemerlang. Inilah yang harus dilakukan seorang Dewi. Terlihat seperti beberapa rahmat. Namun, bagi wanita secantik itu, postur berjalan Ye Chen merusak keharmonisan yang seharusnya ada, langkahnya begitu bertenaga hingga terlihat mendominasi dari segala sudut. Dewi Huasan hampir menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Citranya sebagai gadis cantik telah hancur total. Jika dia mengulanginya lagi, dia tidak akan pernah menyentuh mimpi Wuji. Itu benar-benar tidak masuk akal. Saat dia berbicara, sosok lain turun dari langit, itu adalah putra dewa Gunung Huasan. Namun, wajahnya sedikit pucat, dan auranya sedikit kurang kuat dari sebelumnya. Ada darah mengalir dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu. Beberapa pukulan yang dia terima dari Ye Chen bukanlah apa-apa, tapi alasan utamanya adalah itu senjata ajaibnya rusak, dan dia mengalami serangan balasan yang mengerikan. Ini adalah hal yang paling tragis, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Orang ini jatuh, dan bahkan tanpa menggunakan etiket apapun, dia menatap Ye Chen. Matanya penuh darah, sangat merah, dan terkadang ada cahaya dingin. Niat membunuh tidak diragukan lagi terungkap. Jika Huasan yang asli tidak di sini, dia mungkin akan mengambil tindakan terhadapnya. Kebencian Ye Chen tidak dapat lagi ditahan. Ye Chen tetap diam, hanya memegang termos dan minum. Tidak apa-apa agar aman dan sehat. Jika dia mencari kegembiraan lagi dan berani menyentuhku dengan niat membunuh, dia tidak akan keberatan menghancurkan putra Dewa Huasan. Kami sedang dalam perjalanan, kata Tuan Huasan dengan tenang, dengan kagungan seorang guru. Setelah mengatakan ini, peri Huasan melambaikan tangannya dan mengorbankan gerbang domain milik tingkat kekaisaran. Arah yang dituju adalah tempat Zen. Kekuatan ruang meluap, yang cukup misterius. Mereka berempat masuk bersama dan menghilang. Namun, mereka tidak tahu bahwa setelah mereka pergi, banyak orang membuka pintu istana bawah tanah, mereka semua mengenakan jubah hitam, dan terlalu banyak dari mereka yang sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan ekspresi yang menyeramkan. Orang-orang ini secara alami adalah faksi yang menentang pemimpin. Jika pemimpin meninggalkan gunung, mereka dapat melakukan banyak hal, seperti mengendalikan seluruh huasan, dan membasmi pembangkang selama periode ini. Selain mereka, pangeran surga ke-8 telah tertidur di luar gunung huasan selama beberapa bulan, menunggu Ye Chen dan guru huasan keluar dari gunung, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sejak saat itu, konspirasi untuk merebut tahta benar-benar dimulai. Di saluran transmisi gerbang domain, suasananya sangat menyedihkan. Mari kita bicara tentang Dewi Huasan, yang menatap Ye Chen sepanjang jalan, matanya yang indah menyala-nyala, mari kita bicara tentang Putra Dewa Huasan, yang juga menatap Ye Chen, dengan tatapan dingin di matanya, mengertakkan gigi, dan wajah garang. Ye Chen mengabaikannya dan tetap tanpa ekspresi. Selama periode ini, dia pernah mencoba memisahkan jalur kekaisaran dari Dewi Gunung Huasan, dengan harapan dapat memperbaiki jiwanya. Sayangnya, itu gagal. Seharusnya ia paham bahwa mimpi besar Wuji yang dilemparkan oleh Dewi Huasan pasti telah menyentuh tabu, kedua jiwa itu terikat pada tubuh fisik karena kekuatan tabu tersebut.